Terima kasih Pak Tur Subhanun Teges mentes terang terwocoh Dawuh Pangadikan Ipun Bapak Suwandi Kolawau Mugi-mugi tasasakan manfaat Kagem setayan Ipun Amin Amin ya Rabbil Alamin Kerajaan agar jaringan kaping Tiko Atur Panampi Saking luar Kopinangan dan Putra Dumaateng Bapak Muhammad Gula Sumanggaya Ken Sumongo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kau sepi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala Rasulullah Sayyidina Muhammadin Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala La hawla wa la quwata Illa billah Amma ba'd Hadratul Mukhtarumin Waru alim Wal ulama Poro kiai Poro kiai Poro asatid Poro bapak Poro ibu Yang kami hormati Keluarga besar Bapak Tondo Yang saya hormati Keluarga besar Bapak Bahroni almarhum Yang kami hormati Tak lupa Mas Oki Yang diharga ini mau Pengatian yang berdua Mas Oki Dan Mbak Leli Yang pada pagi hari ini Merupakan pasangan yang paling berbahagia Yang saya hormati Syukur Alhamdulillah Pada pagi hari Kita semua Diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bersambung bersama-sama Di tempat ini Dalam suasana bahagia Dalam rangka Bertasyakur Lantaran tadi pagi Telah kita saksikan bersama Aktun nikah Antara Saudara kami Mas Oki Dengan Mbak Leli Yang tadi bersama-sama Sudah kita saksikan Dan Alhamdulillah Bisa berlangsung dengan lancar Tinggal kita semua berdoa Tidak boleh melu-melu Cawi-cawi Berdoa mawon Urusat rumah tangga Rumah tangga Dewi Dewi Tinggal kita yang berdoa Semoga Perjalanan kehidupan Rumah tangga yang baru Mas Oki Dan Mbak Leli Ini selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan Allah Kebahagiaan Diberikan Allah Rasa kasih sayang Di antara keduanya Semoga Cepat Dapatkan keturunan Soleh dan soleha Keluarganya Jadi keluarganya Sakinah Amin Ya Rabbul Alamin Salawat dan salam Mudah-mudahan Salawat dihatikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Bapak ibu yang saya hormati Ada senama keluarga besar Bapak Tondo Yang pertama Kami Menampaikan Selamat datang Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan Kehadiran Panjaringan semua ini Membawa berkah Bagi keluarga Bapak Tondo Segeluarga Berkah untuk Pengantin berdua Amin Ya Rabbul Alamin Dan Mohon maaf Kiranya Barangkali Dalam penyambutan Kami Ada banyak Kekurangannya Sesungguhnya Bapak Tondo Berdengar Berdengar Yang putih Keluarga Terutuk Telat Setidik Bapak Tika Langsung Sekolahan Bapak Toneku Langsung Oncok Dan beriki Tadi sempat Saya dengar Sembutan dari Keluarga Bapak Bahroni Yang telah Memasrahkan Meritipkan Mbak Lely Kepada Keluarga Bapak Tondo Dengan Segala Kekurangan Dan kelebihannya Untuk itu Saya Mewakili Bapak Tondo Sekeluarga Juga Dengan Selalu Mohon doa Kepada Allah Mohon doa Allah Dengan Menyakinkan Bismillahirrahmanirrahim Kami Keluarga Besar Bapak Tondo Menerima Dengan Ikhlas Menerima Dengan Tangan Tangan Buka Menerima Dengan Hati Yang Bahagia Mbak Lely Kepada Kami Yang Nanti Akan Menjadi Bagian Dari Keluarga Bapak Tondo Sekeluarga Tentunya Dengan Segala Kemampuan Yang Ada Artinya Begini Sebagai Manusia Sebagai Mbak Yang Lemah Yang Masih Banyak Kekurangan Oleh Karena itu Mbak Tondo Juga Mohon Doanya Terutama Kepada Kepada Bapak Bapak Roni Kepada Bapak Rok 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 Doanya Agar Pak Tondo Dan Keluarga Mampu Menteri Amanat Ini Mampu Memberikan Bimbingan Sehingga Mas Oki Dan Mbak Lely Ketika Menjalankan Ketua Rumah Tempat 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 Mudah Mudahan Selalu Mendapatkan Kemudahan Kemudahan Tadi Allah Subhanahu Wata'ala Bapak Ibu Yang Saya Hormati Kalau Mengenai Wajangan Wajangan Kepada Kementen Itu Kira Kira Yang Patut Diberikan Wajangan Kementen Anjar Kementen Tua Ya Ya Pak Bu Kira Kira Yang Harus Dikasih Pelajaran Yang Harus Dikasih Wajangan Kementen Anjar Kementen Tua Kementen Tua Kementen Kementen Anjar Kenapa Kementen Bapak Ibu Saya Yakin Kementen Anjar Api Segalanya Luar Biasa Yang Laki Laki Ngomong Wado Kalem Pasti Karena Kementen Anjar Yang Perempuan Ngomong Yang Laki Laki Pasti Halus Karena Kementen Anjar Apalagi Di Mertua Ngomong Bisik Bisik Sangat Halus Sekali Suami Datang Disambut Cium Tangan Pakai CPK-CP Kita Diambil Tasnya Ditaruh Sepatunya Kemudian Diambilkan Air Minum Ditawani Banyu Anget Itu Biasa Namanya Namanya Bang Angten Angyar Jadi Insyaallah Kementen Angyar Tidak Perlu Diberi Penjelasan Saya Yakin Yang penting Yang tua Apakah Masih Ingat Dulu Ketika Kementen Baru Kalau Sekarang Kementen Angyar Wangi Bajunya Masih Bagus Yang Laki Datang Masih Bagus Baunya Harum Coba Bapak Ibu Semuanya Kementen Tua Tua Kekor Bapak Tegok Sambut Salim Salim Diabung Tangani CPK CPK Diabung Ngombi Apakah Begitu Alhamdulillah Berarti Sampai Sebagus Bagus Pengantin Tapi Bapak Bapak Semuanya Tetap Kita Mengingatkan Mengingatkan Bahwa Di dalam Hurma Tangga Itu Perlu Saling Pengertian Saling Wado Yopo Caranya Bisa Menjadi Maklum Yang Baik Yang Laki Bagaimana Caranya Menjadi Imam Yang Baik Yang Perempuan Berusaha Semaksimal Mungkin Memberikan Pelayanan Yang Sebaik Baiknya Kepada Yang Laki Laki Kita Ingat Ceritanya Mutiah Mutiah Yang Katanya Yang katanya Kanjir Nabi Itu Sebagai Orang Perempuan Yang Pertama Kali Masuk Surga Mutiah Itu Ketika Didatangi Dengan Fatima Binti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fatima Itu Duduk Kemudian Tidak Ditemuh Sama Mutiah Masuk Ke dapur Keluar Masuk Lagi Keluar Lagi Sebab Sebaiknya Kalau Ditemuh Kan Ditemuh Bapak Ibu Semuanya Ditemuh Belah Sama Sekali Dikasih Minum Monggo Malbumane Monggo Malbumane Akhirnya Karena Apa namanya Kepepet Tanya Mutiah Kenapa Sampai Kok tidak Duduk Di sini Saja Ayo Saya Kepingin Ngomong-ngomong Dengan Sampaian Apa Kata Mutiah Wahyu Fatima Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Menemui Namun Disampaian Dengan Baik Karena Saya Saat Ini Masih Berupaya Menyiapkan Sesuatu Nanti Barangkali Suami saya Datang Saya Masak Yang sebaik-baiknya Jangan Sampai Ketika Suami Saya Datang Tidak Ada Apa-apa Yang saya Berikan Untuk Suami Begitu Kemudian Fatima Dibisalkan Masuk Di Meja Itu Bapak Ibu Ada Masakan Yang sudah Jadi Semuanya Ada Nasi Lauk Paut Semuanya Sudah Komplis Semuanya Hanya Satu Yang Membuat Fatima Heran Apa Di sebelah Beringnya Itu Ada Pemukul Pecut Atau Apa Gepuk Fatima Tanya Mutiah Kenapa Kau Ada Ini Apakah Suamimu Itu Keren Apakah Suamimu Itu Selalu Berbuat Kasar Moroan Tangan Jawab Ya Wahai Fatima Suami Saya Itu Suami Yang Paling Sabar Tidak Pernah Bentak Saya Tidak Pernah Mengatakan Jelek Kepada Saya Selalu Bicara Santun Itu Suami Saya Fatima Lalu Kenapa Kau Ada Pemukul Ini Apa Jawab Mutiah Fatima Pemukul Ini Saya Siapkan Barangkali Apa Yang Saya Siapkan Untuk Suami Saya Barangkali Masaan Saya Ini Kurang Kejut Atau Kurang Legi Atau Kepetisen Yang Tidak Sesuai Dengan Selera Suami Saya Maka Wallahi Saya Siap Dihukum Oleh Suami Saya Bapak Ibu Tidak 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 Masak Ya Tidak Pak Aku Gepun Apa Melayu Bapak 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 Ketika Apa Yang Saya Berikan Itu Sesuai Dengan Keselera Suami Saya Maka Saya Siap Dihukum Oleh Suami Saya Dengan Pemukul Ini Lalu Apakah Kamu Pernah Dibukul Suamimu Maka Muta Menjawab Wahim Mutiah Saya Selama Ini Tidak Pernah Sekalipun Dihukum Oleh Suami Saya Karena Saya Berusaha Sebaik Baiknya Agar Apa Yang Saya Berikan Untuk Suami Saya Itu Selalu Sesuai Dengan Apa Yang Di Inginkan Oleh Suami Saya Itu Bapak Ibu Semuanya Jadi Untuk Kita Semua Saja Saya Mengingatkan Agar Di Dalam Rumah Tangga Itu Saling Ada Pengertian Yang Lagi Juga Begitu Bukan Lantas Ketika Tidak Sesuai Dengan Keinginannya Kemudian Marah Marah Bukan Harus Tahu Diri Bangun Masak Nyapu Kemudian Umba Semuanya Saya Yakin Ibu Itu Pekatan Yang Paling Hebat Di Rumah Tangga Karena Itu Kita Berdoa Semoga Semua Ibu Sehat Semuanya Bisa Terus Ngurusi Rumah Tangganya Bisa Rambut Anak Anak Bisa Membantu Suaminya Untuk Membinam Membantu Rumah Tangga Yang Sakinah Bapak Ibu Semakin Hadir Mudah Mudah Yang Sedikit Yang Bisa Bermafat Bagi Semuanya Dan Akhirnya Mari Kita Kembali Benda Kepada Allah Subhanahu Amin Dijadikan Allah Suami Yang Barokah Istri Yang Barokah Pekerjaannya Barokah Keworan Barokah Tetangga Barokah Semuanya Barokah Insya Allah dengan doa, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua hajat kita hajat keluarga Pak Tondo keluarga Bahrahan Al Marhum dan hajat dari pengantin berdua selalu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin, ya robbal alamin ala hajiniyah, al-fatihah gak muntun Bapak Ibu kalau dikaitkan doa jangan melihat siapa yang yang berbicara, yang berdoa yang penting, sungguh-sungguh kita berdoa, semoga Allah mengejabati doa kita, amin, ya robbal alamin, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bilalamin hamdali wafi'in na'amika fi mazidah ya robbal nalaka alhamdul kemanyan bagi jadalika wa'am syatolik Allah ma'as-sadi wa'as-sadi mabarik ala sayyidina Muhammad, salatan tuji nabiha min jamil awwail wa'afan wa taqatila nabiha jamil hajat wa dhul-tahir nabiha min jamil sayyat wa ta'rafa'u nabiha indaka ala darajat wa tzuballiabhuna biaqib salladayat Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh